Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dalam menghadapi gejolak penguatan dolar Amerika terhadap rupiah yang mencapai di atas 16 ribu rupiah per dolar AS. Dalam jumpa pers di Jakarta selasa 16 April, Erlangga mengatakan pelemahan rupiah terhadap dolar masih lebih baik jika dibandingkan mata uang negara lain di Asia seperti Malaysia dan Cina. Erlangga menjelaskan eskalasi konflik geopolitik global seperti terjadi di Iran dan Israel menjadi salah satu pemicu pelemahan rupiah terhadap dolar AS tersebut. Kendati demikian, ia memastikan bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah hingga memonitor kenaikan harga logistik minyak mentah. Dari segi fundamental ekonomi Indonesia, Indonesia secara perekonomian kuat, pertumbuhan dijaga di atas 5 persen, meraca perdagangan masih surplus, kemudian juga cadangan devisa tercatat masih kuat atau sekitar 136 miliar. Lebih lanjut, Erlangga mengatakan pemerintah terus memonitor perkembangan konflik Iran-Israel dan mempertimbangkan berbagai skenario kebijakan seperti penyesuaian subsidi BBM yang membutuhkan perhitungan dan penyelarasan ulang anggaran. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Mewartakan.